Nah ini nih hari ini 2 Oktober, 2 Oktober, aku mau unbroker lagi, kepengen makan cendol, minum cendol, minum davet, tapi tadi kita belanja di toko di Rotendam tuh ya, ini aku juga beli sirop ini nih, tahu enak apa enggak ya, sirop davet, sirop, coba aja, nanti dimakan pakai itu juga, campur aja kalinya. Tadi dari Rotterdam, dari toko Cina itu, kita beli, beli apa tadi kada lima, ini kada lima lagi ngidam, dari singkong, di cabai, nah ini mau bikin cendol serut-serut, iya bikin serut dari tepung jabi, di singkong, tuh yang beku ya, di sini adanya singkong beku, ini kita mau bikin tape, tadi beli beras ketan, mau bikin tape ketan, tadinya mau bikin yang tape ketan merah tapi enggak ada, nah ini kita mau makan cendol nih, kepengen makan cendol nih, ya kada lima, nah ini nih guys, temen-temen, kita lagi bikin cendol nih, kepengen makan cendol, tuh nih kada lima nih, kada lima yang bikinin cendol nih tuh, ya kak, es davet, sama mau bikin tape ya, tape singkong, mau bikin tape singkong, mau bikin apa lagi, tape ketan, tape ketan, iya, nyoba-nyoba aja, sekarang tapi mau makan cendol tuh, es davet, iya, lagi ngerebus santan dan gula minggu, cendol ya guys, hehehehehe, lima kitchen masak di Holland ya guys, ada lima lagi semangat, bikin cendol nih, kita mau, pengen makan cendol ya, makan cendol ya, nanti malam ya, gendut-gendut kayak yang saya buat, kayak yang bikin, iya, bilangin ntar, ah ini, guys 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 guys, guys guys, guys guys, ini ketan yang udah dikomet, dan tape ke kemarin, sekarang ditaruh di sini nih, kalau buat tape, usahin sedingin-dingin mungkin, jangan ada uap panasnya, biar dia manis, dan bebulu nanti, guys, kita taburin raginya ya, lihat nggak? jadi, cara membuat tape yang sempurna, tidak harus dibulung-bulung, diputar-putar baliknya, ini lagi ke pusingkong, mau dibikin tape, nah ini proses mau bikin, masak santan, sama nanti gula merah, ini, kita mau makan cendol dulu, makan cendol dulu nih, homemade ya, cendol kita, homemade, cendol, 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 ini mau bikin tape besok, mau makan es dawet dulu nih, udah, ini raginya udah di, raginya udah di alusin, nah tape-nya kemarin udah direbus, terus nanti mau dikasih raginya, nah, ini cara, nah, bikin apa ini, Kak Delima? tape singkong, tape singkong, ala Delima kitchen, Delima kitchen di Jerman, ini tuh, tadi kemarin singkongnya udah direbus, didinginin, kemarin, yo, nah, ribung, pes, dari pisang lagi, nah, untung ada daun pisang dari ke borbon sendiri, ini agak keras mungkin dari singkongnya bukannya enggak masak ditamburin ragi lagi ya gini aja udah asetnya ada penyakit bisa dikobol iya tinggal metik udah kita tutup-tutupnya kita akan bungkus dengan plastik karena berhubung cuaca tidak panas lagi biarkan anginnya nggak keluar biar laginya bekerja sehingga menghasilkan tape yang sangat manis bungkusan tape nanti akan kita masukkan ke plastik lagi usahakan simpan di tempat yang hangat yang enggak ada cahaya hasilnya akan manis sekali ya ibu teman-teman tapenya akan tersimpan hingga beberapa hari hari Jumat ya hari kemis atau Jumat bisa dibuka jadi kalau nanti dibuka dalam dua hari enggak ada rasanya jadi enggak manis enggak rasa papa cuman bau sedikit bau sedikit yang udah di bungkus nih pakai handuk terus di plastikin terus dibiarin selama lima hari atau hari hati-hati ya dui kade lima pulang ke Jerman Buya Avon selamat malam jumpa lagi dengan aku Ibin dari kota Skidam di Belanda nah hari ini teman-teman adalah 2 Oktober 2021 aku mau unboxing nih unboxingnya apa ini coba teman-teman tuh ini aku enggak tahu penasaran hasilnya gimana yuk kita buka bareng-bareng aja ya supaya enggak kayak teman-teman gimana hasilnya udah di plastikin kayak gini nih ini berlapis-lapis ini plastiknya kemarin aku potong nah Tara suu nih tuh teman-teman ditutupin Wow tuh jadi tapek Hai harus ditaruh kukas tuh liat tuh singkong yang kemarin dibikin jadi tapek nih tuh uh raginya udah bekerja tuh nih singkong nih harta karun tapi bagian ada yang masih keras sebagian udah lembek bikin tape ketan dan tape singkong tapi ketannya berhasil manis udah selesai ini udah enam hari tapi singkong ini masih agak keras jadi masih aku di min dulu kayaknya ya berapa hari nanti aku bungkus lagi deh tapi kalau ini udah selesai nih Nah ini aku bikin untuk yang pertama kali ilmu dari Delima Kitchen temanku youtuber dari Jerman Terima kasih ke Delima dan bagi teman-teman jangan lupa kepo kepen juga ya temanku ke Delima Kitchen dia tuh pintar masak nah konten-konten masaknya tuh aku benar-benar menginspirasi teman-teman aku akhiri aja vlogku kali ini sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya daaaah